Oke, jadi ini ya diketahui sebuah alternator 3 fasa, 1000 kV, 3000 V, 50 Hz. Dihubungkan dengan kondisi bintang, tahanan efektifnya untuk tahanan jangkar 0,2 ohm. Arus medannya 40 A, kemudian arus source circuitnya 200 A, tegangan open circuitnya 1040 V untuk 3 fasa. Kemudian hitung persentase pengaturan beban penuh. Saat leading dan lagging 0,8. Oke, pertama langkah yang harus kita lakukan, ngerjain apa dulu ini? Apa aja langkah yang harus kita lakukan? Cek, cek. Menghitung impendasi ya, Bu? Ya, ada impendasi, tapi sebelum itu yang paling awal kita menghitung apa dulu? Ini kan 3 fasa ya, jadi yang pertama kita harus ketahui adalah tegangan dan arus. Tegangan untuk, tegangan fasa to netral ya, atau line to netral. Kemudian arusnya adalah arus fasa, karena hubungan bintang. Berarti pertama kita mencari V line to netral. Berapa V line to netralnya? Gimana cara mencari VLN, masih ingat? KLN itu adalah, ini ya, tegangan dari fasa ke fasa dibagi dengan akar 3. Berarti 3000 volt kita bagi dengan akar 3. Berapa ini nilainya? Berapa nilainya? 3000 dibagi akar 3. 1732,05. 1732 ampere ya, karena ini arus besar, tegangan besar, kita pembulatan ke atas ya. Agak beda kalau sama hitungan yang mekanis, kalau mekanis kita spesifik, kalau untuk listrik itu biasanya kita pembulatan ke atas. Berarti 1732 volt ya. Kemudian sekarang arus fasanya. Berapa arus fasa? Arus fasa adalah daya, jadi daya total atau daya kompleks, kita bagi dengan tegangan. Tapi ingat, karena yang kita cari adalah ifasa, berarti dikali dengan akar 3. Jadi powernya kita bagi dengan tegangannya. Dikalikan dengan akar 3. Kan sama dengan 1 juta volt ampere. Kita bagi dengan Vp-nya 3000 volt. Kita kalikan dengan akar 3. Berapa ini? 333,3. Berapa? 57,6, Bu. Bentar ya. Bisa ngelirin 1 juta. 577,34. 500. 500. 500. 577,35. 577,35. Berarti 577 ya. 577 ampere. Nah, setelah ini apa yang kita cari? 577,35. Oh maaf ya, sebentar ya ini saya salah. Bentar. Ini kita cari yang fase 1 netral aja ya, karena hubungannya bintang ya. Jadi kalau bintang itu, kita punya R, ST, dan kita punya netral. Yang kita cari adalah arus ini ya. Arus yang melewati satu fase ke netral. Ini yang kita cari ya. Berarti bukan dikali akar 3, tapi dibagi akar 3. Sampai sini bisa dipahami, semoga nggak bingung. Jadi kalau fase ke fase dikali akar 3 ya, ada yang dikali akar 3, ada yang tetap, tergantung hubungannya, star atau delta. Kalau untuk ke netral, fase ke netral, untuk 3 fase, kita bagi dengan akar 3. Sampai sini ada yang bingung? Halo? Nggak ya? Berarti kita pakai, ini hubungannya bintang ya. Hubungannya bintang, jadi kita cari yang ke netral. Berarti 1 juta volt ampere, kita bagi dengan VP-nya 3000 volt, kita kalikan dengan akar 3. Berapa ini nilainya? Dibagi 3000 dikali akar 3. Berapa nilainya? 192,45. 192,45. Kita bulatin jadi 192,5 ampere ya. Setelah ini kita mencari apa? Masih ingat kalau yang pertemuan kemarin, kita mencari, ini ya, arus medannya 40 ampere menghasilkan arus hubung singkat, blablabla, nah, kemudian sebelumnya dihubungkan bintang dengan tahanan efektif jangkar 0,2 ohm. Berarti yang kita cari adalah impedansi jangkarnya. Nah, impedansi jangkar itu adalah tegangan open circuit dibagi dengan arus short circuit. Ingat, ini open circuit untuk 3 fasa ya. Tegangan untai terbukanya 3 fasa. Berarti kalau untuk satu fasanya dari line to netral, kita bagi dengan akar 3. Oke, berarti VOC-nya berapa? Ini ya, VOC-nya 1040 volt. Dibagi dengan akar 3. Kita bagi lagi dengan arus short circuit-nya. Arus short circuit-nya berapa? Arus short circuit atau hubung singkatnya berapa ampere? 200, Bu. Ya, 200 ampere. Berarti impedansinya berapa, Om? 9,00. Berapa, Om? 3 ya? 3 atau 9? 1040 dibagi dengan akar 3. Kemudian setelah itu kita bagi dengan 200 ampere. Atau 1040 volt saya bagi dengan akar 3 dikali 200 ampere. Berapa ini? Berapa? 1.000 dibagi kira-kira 500-an ya, betul ya. Sekitar 3 ya. 3, sekian Ohm, kita bulatkan jadi 3 Ohm. Nah, setelah kita menemukan impedansi jangkar, yang kita cari adalah reaktansi jangkarnya. Reaktansi jangkar adalah impedansi jangkar kita kuadratkan, dikurangi dengan hambatan jangkar. Jangkar dikuadratkan. Berapa ini? 3 kuadrat kita kurangi dengan hambatan jangkarnya berapa? 0,2 Ohm. Dikuadratkan. Coba kita lihat ya, ini ya. Jadi, berapa ini hasilnya? 3 kuadrat dikurangi dengan 0,2 kuadrat. Berapa hasilnya? Untuk reaktansi jangkar. 2,99. Berarti kita bulatkan ya, ke 3 Ohm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya sama seperti pertemuan kemarin. Jadi, bedanya untuk di alternator 3 fasa itu terletak pada line-nya. Jadi, line-nya itu kan ada 3 kalau ada 3 fasa. Kalau 1 fasa kan cuma 1, tetapi pengalinya itu adalah akar 3. Jadi, bukan 3 kali kalau untuk 3 fasa, pengalinya adalah akar 3. Makanya, sistem 3 fasa itu banyak dipakai. Kenapa? Karena kelipatannya bukan 3 kali, tapi akar 3 saja. Jadi, yang kita cari adalah line to neutral. Kalau line to neutral berarti kita bagi dengan akar 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau XS-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung tegangan. Tegangan mana? Kalau ini ya, rumusnya masih ingat ya. Jadi, V output itu adalah V cosinus V ditambah IRA kuadrat ditambah V sin V plus minus IX kuadrat. Kalau untuk lagging itu positif ya di jumlah di sini. Kalau untuk leading itu dikurangi di sini, di sisi imaginernya. Nah, untuk yang soal kali ini sengaja saya kasih rumus. Kenapa? Karena saya tidak mau kalian membahas polaritas. Kayak minggu kemarin saya menunjukkan bilangan polarnya. Nah, untuk yang minggu ini tanpa bilangan polar. Jadi, untuk memudahkan perhitungan. Karena ini sudah 3 fasa, jadi perhitungannya lebih banyak. Jadi, kita tidak bisa langsung menggunakan tegangan ataupun arus. Harus kita bagi dulu dengan akar 3. Jadi, untuk tegangan output, tidak perlu mengetahui sudutnya. Jadi, tidak perlu mengetahui bilangan polarnya. Hanya bilangan realnya saja. Jadi, kita pakai rumus yang ini. Kemudian, saya lanjutkan ya. Kalau pakai rumus kemarin, berarti ini J ya. Ada J-nya. J, V sin V plus IXs. Tapi tidak perlu dikuadratkan, tidak perlu diakar. Itu bedanya. Sebenarnya sama saja. Kalau dalam bentuk kuadrat, berarti kita kuadratkan semua tanpa ada bilangan imajiner. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti sekarang yang kita cari adalah, dari rumus tadi ya. Jadi, V output adalah akar dari V cosinus V ditambah dengan I, R, A. Ini kita kuadratkan. Ditambah dengan V sinus V plus minus IXs kuadrat. IXs ini adalah, Xs ini adalah reaktansi sinkron. Ini adalah hambatan jangkar, ya. Hambatan jangkar. Yang ini adalah reaktansi sinkron. Berarti kita mencari ini dan ini, karena sudah diketahui ya angkanya. Maka, I dikalikan R, A akan sama dengan berapa tadi? Arusnya diketahui berapa? Arus V1 netralnya? 100? 192,5. Oke. 192,5 ampere. Kita kalikan dengan R, A-nya ini ya. Hambatan jangkarnya 0,2 ohm. Berapa volt? Arus dikali hambatan volt ya, tegangan ya. Berapa ini? 38,5. 38,5 volt. Sekarang kita hitung yang IXs-nya. Berarti 192,5 ampere. Xs-nya tadi berapa? Masih ingat? 2,99 ya. Kita bulatkan jadi 3 ohm ya. Berapa ini hasilnya? 577,5. 577,5 volt. Berarti kita bisa menghitung ya. Sekalian kita hitung V cost sama V sin ya. Kalau untuk 0,8 leading dan lagging ini berarti power factor-nya ya. Power factor 0,8 berarti cost-nya 0,8. Sinus-nya berapa? Kalau cost-nya 0,8. Cost V-nya sama dengan power factor itu 0,8. Berarti sinus V-nya berapa? Masih ingat segitiga? Masih ingat? Jadi kalau cost ini ya. Cost adalah 0,8. Berarti 8 per 10. Kalau sudutnya di sini ini cost. Berarti sisi tegak yang satunya adalah 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ya. 100 dikurangi 64 sama dengan 36 kita akar. Berarti 6. Berarti sin V-nya adalah 6 per 10. Sama dengan 0,6. Oke, sekarang berarti kita sekalian hitung aja ya. Biar tinggal masukin V cost V-nya adalah tegangannya berapa tadi? Berarti 1.000 berapa tadi? Yang di awal. 732. 1.732 volt dikalikan cost V-nya 0,8. Sama dengan. Berapa ini? Berapa itu? 1.732 dikali 0,8. 1.385,6. Oke, kita buletin ke atas ya. 1.386 volt. Kemudian V sinus V-nya berapa? 1.732 volt. Kita kali dengan 0,6. Berapa? 1. 1.039 volt. 1.039 volt. Oke, berapa itu 0,39 ya? Baik. Dari sini kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Kalau untuk yang lagging berarti di jumlah ya semuanya. Lagging 0,8 berarti V0-nya adalah akar dari V cosinus V ditambah IRA kuadrat ditambah V sinus V ditambah I XS dikuadratkan. Ini kalau yang lagging berarti akan sama dengan 1386 ditambah I X RA-nya 38,5 dikuadratkan. Ditambah dengan V sin V-nya adalah 1039 ditambah dengan I XS-nya ya, 577,5 dikuadratkan. Berapa ini hasilnya? 2.029.225. 2 juta? Kok banyak sekali? Di kuadrat terus di akar ya, jangan lupa. Sudah di akar dulu? Iya, Bu, belum di akar. Berapa? Setelah di akar? Sekarang saya bantu. 1386 ditambah 38,5. Kita klikkan. Ditambah V sin 5, 1, 0. Dia sebilang. Ditambah 577, 5, 6. Sekitar 2 ribuan ya, 2.155. Ada yang sama angkanya kayak saya? Sama, Bu. Sama ya. Berarti V0-nya untuk yang kondisi lagging, V output ya, bukan V0, sorry. Itu hasilnya 2.155 volt. Kemudian untuk yang leading, gimana? Untuk yang leading, rumusnya, V output adalah V cosinus V ditambah dengan IRA kuadrat, hambatan jangkar, ditambah dengan V sin V dikurangi dengan I XS kuadrat. Berapa ini angkanya tadi? V cosinus V-nya adalah? 1, 386 ya? Iya, Bu. 1.386 volt. Dikalikan hambatan jangkarnya berapa? 38 ya. Berapa tadi hambatan jangkarnya? 38,5. 38,5. Kita kuadratkan. Ditambah dengan V sin V-nya, 1.000 berapa tadi? 1.039. 1.039. Kita kurangi dengan I XS-nya berapa? 577,5. 5,5. Dikuadratkan. Berapa ini hasilnya? 1,497,39. 1,497,39. Berarti 1,497 ya. 1,497 volt. Sekarang yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan itu adalah persentase ya. Jadi persentase pengaturan beban penuh. Persentase pengaturan beban penuh, rungusnya adalah, kita hitung dari yang lagging dulu ya. Lagging 0,8. Persentase dari beban penuh atau full load adalah masih ingat? VO dikurangi dengan V line to netral-nya tadi. Kita bagi dengan V line to netral. Kita kali dengan 100%. Berarti kalau untuk yang lagging, itu akan sama dengan VO-nya adalah ini ya. 2,155 volt. Kita bagi dengan, sorry, dikurangi V line to netral-nya. Saya kecilin aja biar muat. 2,155 volt. Kita kurangi dengan V line to netral-nya. Berapa tadi? 1,000. 1,700 berapa ya tadi? V line to netral. Ini dibagi 0,8. Berapa? 1,000. 1,732 volt. 1,732 volt. Dibagi dengan V line to netral-nya berapa? Ini ya. Dibagi dengan 1,732 volt. Kita kali 100%. Berapa ini hasilnya? Berapa ini hasilnya? 24,4%. 24,4%. Ini untuk yang lagging ya. Sekarang kalau untuk yang leading berarti persentase beban penuhnya. Sama ya. V 0 dikurangi V L N. Dibagi dengan V line to netral. Dikali 100%. Dikali 100%. Sama dengan 1497 volt. Dikurangi 1,732 volt. Dibagi dengan 1732 volt. Dikali 100%. Berapa ini hasilnya? Negatif ya. Negatif berapa ini? Minus 13,5%. 13,6%. Minus 13,6%. Ini pengaturan untuk beban penuh ya. Pada kondisi leading 0,8. Kira-kira nanti kalau untuk UTS soal hitungannya akan semacam ini ya. Jadi tolong belajar baik-baik. Bisa simak juga nanti. Bisa open. Silahkan. Bebas. Cuma waktu pengerjaannya akan terbatas. Jadi tolong dikerjakan dengan cepat dan benar. Gitu ya. Untuk soal hitungan. Untuk soal teori saya belum terfikir apakah akan ada soal teori. Kalau ada berapa banyak. Kalau soal hitungan pasti ada. Gitu ya. Tapi kemungkinan akan ada soal teori. Jadi belajar juga. Kemudian. Saya mau tambahkan sedikit yang belum saya terangkan untuk di generator. generator itu adalah rugi-rugi. Jadi. Meskipun elektrik. Ini adalah mesin elektrik ya. Mesin listrik. Ruginya tidak akan sebesar rugi mekanis. Rugi mekanis itu maksudnya rugi yang ada hubungannya dengan konversi panas. Tidak sebanyak itu. Akan tetapi masih ada. Jadi ketika ada daya masuk atau daya fasa. Yang kosvi tadi ya. Jadi daya efektif. Itu dia akan ada rugi-ruginya. Ruginya apa saja. Pertama karena ada lilitan. Ada lilitan. Ada tembaga. Berarti akan ada rugi tembaga di mana? Di jangkar ya. Jangkarnya di mana? Biasanya. Masih ingat. Jangkar biasanya di stator. Yang banyak lilitannya. Jadi kalau generator sinkron. Itu dia lilitannya yang terbanyak pada stator. Jadi lilitan jangkarnya ada di stator. Sehingga di situ akan ada rugi lilitan. Namanya rugi tembaga. Rugi tembaga adalah Ia kuadrat dikalikan Ra. Jadi masih ingat ya. Kalau daya itu kan. Daya total ya. Itu akan sama dengan V dikalikan I. Kalau misalkan V ini sebenarnya isinya adalah I dikali R. Berarti I dikali R dikali I ini adalah I kuadrat R. Tapi kalau rumus seperti ini biasanya dia akan menunjukkan rugi. Rugi-rugi daya. Termasuk di lilitan. Kalau di hambatan jangkar. Di lilitan jangkar berarti hambatan jangkar dikali dengan arus yang ada pada jangkarnya. Jadi Ia kuadrat. Nilainya arus dikuadratan. Semakin besar arusnya, semakin berlipat ruginya. Setelah ada rugi tembaga, setelah kita kurangi dengan rugi tembaga. Yang terjadi berikutnya adalah daya mekanis. Daya mekanis di sini bukan daya yang berhubungannya dengan panas. Tapi daya yang berhubungan dengan rotasi atau gerak. Jadi daya mekanis atau daya rotasi pada jangkar. Itu kita sebut sebagai daya mekanis atau PM. Itu adalah tegangan output dikalikan arus jangkar dikalikan cosinus alfa minus V. Alfa minus V itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita punya fasor ya namanya fasor. Ada fasor arus. Kemudian saya ambil titik bebas ya. Saya anggap ini adalah sudut V. Sudut yang terbentuk adalah sudut V. Ini punya siapa? Ini punyanya si reaktansi sinkron. Jadi arus dikali reaktansi sinkron fasornya yang ini. Kemudian kita tarik garis yang lain. Itu ada arus dikali dengan resistansi jangkar atau hambatan jangkar. Nah, untuk daya mekanis di sini, cosnya itu adalah bukan lagi cos V, tapi alfa dikurangi V-nya. Jadi itu yang disebut dengan daya mekanis pada kumparan jangkar. Kemudian setelah timbul daya mekanis, ada rugi lagi yang lain. Rugi apa? Ada banyak ya. Jadi ada rugi besi. Kemudian ada lagi rugi eksitasi. Dan ada rugi gesekan. Ada sedikit gesekan akan menimbulkan rugi, akan menimbulkan loss. Kemudian eksitasi. Jadi ketika kita menghasilkan flux, dia akan ada flux yang bocor. Ketika ada flux yang bocor, berarti ada rugi akibat adanya eksitasi. Kemudian kalau rugi besi ini terkait dengan bahannya. Jadi ini rugi material, rugi bahan. Itu ada loss-nya. Nah, setelah kita kurangi ini semua, barulah yang keluar dari generator, itu daya bersih yang kita sebut sebagai daya output, yang V output itu tadi, jadi V I cos V. Itu daya output. Setelah kita kurangi dengan ada rugi besi, rugi eksitasi, rugi gesekan. Kemudian ketika masih di kumparan jangkar, ada rugi tembaga. Sampai sini jelas? Kira-kira? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, segitu saja dari saya untuk malam ini. Selamat belajar. Jangan lupa disiapkan untuk ujian. Jadi nanti nilainya akan 50-50 ya, dari Pak Fauzun 50%, dari saya 50%. Kemudian nanti setelah UTS, akan dengan Pak Fauzun, kemungkinan besar dengan Pak Fauzun akan membahas banyak mengenai motor ya. Silahkan dimanfaatkan, nanti ada praktikum juga dengan Pak Fauzun, kemungkinan di W7 nanti praktikumnya. Di bawah itu ada banyak motor, punya di Lorenzo. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat malam semuanya. Semoga uasnya nilainya bagus-bagus ya. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama sebentar ya. Saya bukakan absen dulu di Learning sebelum saya buka. Absen minggu 7. Bu, untuk praktek besok jam berapa, Bu? Jam 9.30 seperti biasa ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bentar. Sekarang belum. Oke. Sudah saya bukakan absen di Learning. Silahkan absen ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.